Ada hubungan IKS Pro Patria sama IKS PI? Cerit sedikit aja Pak Itu memang betul, dulu namanya perguran IKS Pro Patria Oke so welcome back to my channel, jumpa lagi dengan Sambah Pati Salam Jinsu dan Salam Pecok Sirat untuk semua pesilat Indonesia Salam Santun dari Sambah Pati Baik terima kasih untuk dulur-dulur saudara-saudara Monalin Sirahutu dimanapun berada Semoga semuanya selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Amin Baik, sekarang saya di Madiun ya, kota Madiun ya Pak Di Sidiq di kota Madiun Sekarang saya bersama salah satu sesepuh dari IKS Pikra Sakti Kita langsung perkenalkan saja ya, beliau sendiri Terima kasih, nama saya Edi Santoso Warga IKS Pikra Sakti Angkatan kedua tahun 1982 Asli Madiun Baik, terima kasih Pak Bapak sendiri pripun kata ya Pak Alhamdulillah, baik-baik keluarga Sehat dan afiat Siap, amin Ini kita mau bahas apa ya Pak Oke Pak, saya mau cerita sedikit Awal mula Bapak tertarik sama IKS itu dengan apanya Mungkin kan kebanyakan sekarang itu Ada yang tertarik sama baju Ada yang tertarik dengan kekeluargaan Kalau Bapak sendiri alasannya apa dulu tertarik sama IKS Pikra Sakti? Karena saya melihat gambarnya Logonya itu sangat indah sekali Hewan yang sangat cerdik Lincah Yang harus kita ikuti Jadi dari logo lambang yang sekarang bed ini ya Pak? Betul, ya Itu saya sangat tertarik sekali Karena di antara rumah guru besar Merpati 45 Sama jalan seriti ini kurang lebih 100 meter Tapi gini Pak Kan Bapak belum begitu paham Kan belum ikut kan Apakah Bapak lihat dari gambar saja sudah tertarik? Iya, saya melihat gambarnya sudah tertarik Dan saya dari nol Tidak ikut perguruan lain Cuma hanya ikut perguruan IKS Pikra Sakti Sampai sekarang Sampai sekarang Jadi tidak ada bela diri lain atau perguruan lain selama IKS Pikra Sakti ya Pak? Dalam diri kami Tidak ada perguruan lain Cuma hanya perguruan IKS Pikra Sakti Sampai sekarang Siap Siap Pak Wah luar biasa Kalau saya itu ikut mungkin beberapa ya Kemarin Mas Anto yang tahu Oke Pak Berarti tertariknya lebih ke lambang Kalau sekarang itu ada yang ke baju Ada yang ke baju Ada yang ke keluargaannya begitu kompak Kalau Bapak itu Aku baru dengar juga alasannya Tertarik dengan lambang Walaupun belum ini Nah Untuk Dulu awal itu Bapak Dilatih langsung sama gubes Atau Sama Pelatih yang lain Pak Dalam kami Tahun 82 itu Kan siswa masih sedikit Yang banyak Hanya di lingkup Nambangan lor aja Jadi yang melatih saya itu Langsung guru besar Sama adiknya Keponakannya guru besar Yang bernama Pak Andi Bapak Andi yang sekarang Bapak Andi tinggal di Jakarta Di Jakarta Di Jakarta Di Jakarta gitu Iya Jadi Saya dilatih guru besar Sama Pak Andi Erannya itu Cuma Hanya sedikit aja Untuk yang ikut di IKS Saya di pusat Di Merpati 45 Erannya itu Saya sama Bapak Sutekno Yang sekarang Masih di pusat Ya Itu ya Itu Jadi itu Erannya itu Dulu waktu Pengesahan Untuk sabuk merah Saya refkan lagi Pakai ayam Erannya itu Pakai ayam Nah Itu ayam itu Mau dimakan bersama Atau mungkin untuk ini Atau memang itu untuk makan Atau Itu nak Untuk kita Pakai ayam Itu untuk jeruhannya Kita makan sendiri Nah Jeruhannya makan sendiri Untuk dagingnya Kita makan bersama-sama Oke Nah Itu kan sudah tadi Sedikit cerita Soal Bapak Tentang waktu itu Angkatannya Cuma lima orang Lebih banyak SMA Eh SMK SMK SMA3 SMA3 Sorry SMA3 Itu rantingnya Bapak Andik ya Iya SMA3 itu rantingnya Bapak Andik Jadi cuma yang ada Merpati 45 SMA3 Gitu Di jalan Agus Salim Terus yang Lanut Bapak Yang Kan ada tiga ranting Yang dulu aku tahu Yang sesuai dengan sejarahnya Itu kalau di lanut Setelah Dia Kan kebanyakan SMA3 Siswanya Rumahnya di lanut Di Mas Pati Di Mas Pati Jadi Dia membuka Tempat latihan Di Lapangan tenis Mas Pati Siap Pak Nah Kita lanjut lagi Mungkin ini banyak cerita Sedikit lagi Sedikit lagi Bapak Sudah bekerja Siap Nah Untuk Di eranya Bapak Tahun 1982 itu Kesulitan apa Yang Bapak rasakan Waktu ikuti KS Mungkin Apa Persaingan Pencah Silat Atau mungkin Yang lainnya Mungkin karena Intinya Kesulitan lah Dalam hal latihan Banyak sekali Yang sangat Kesulitan Dikarenakan Kan Madiun Kota Madiun Tempatnya Kampung Pesilat Jadi Kita saling Bersaing Itu Antara Perguruan Yang lain Baik itu Propatria PS Winongo PS Strate Itu Sangat ketat Sekali Dan Waktu itu Tahun 1982 Itu Kita Belum Masuk Ipsi Ya Setelah itu Masuk Ipsinya Kita itu Tahun 88 Eranya Itu Kita juga Ikut Pertandingan Ipsi Yang namanya Dulu itu Kongrus Tahun 88 Kongrus Itu Awalnya Kita ikut Pertandingan Ipsi Itu namanya Kongrus Tempatnya Di stadion Waktu itu Kita lawan Perguruan Pupatia Saya Didis Karena saya Pernah Mukul Kepala Jadi Didis Waktunya Itu Kalau IKS Tampil Itu Sangat Luar Biasa Penonton Bersorak Sorak Itu Iya Oke Nah Ini Terkadang Ada yang Salah Tadi Bapak Cerita Sempat Sebut Iks Propatria Jadi Saya mau Tanya Ini kan Iks Semua Jadi Ini kira-kira Mungkin Ada hubungan Atau apa Karena Memang Kebanyakan Yang salah Paham Soal Ini Ada Hubungan Iks Propatria Sama Iks P Cerit Sedikit Itu Memang Betul Dulu Namanya Perguran Iks Propatria Itu berdirinya Sama Iks P Iks Sakti Itu Duluan Iks Propatria Dikarenakan Guru besar Iks Propatria Sama guru besar Kita Bapak Raden M. Totong Sangat Rakat sekali Sangat Rakat sekali Sangat Rakat sekali Makanya Untuk Perguran Iks Propatria Itu kan Lambangnya Harimau Kalau kita Hanya Kera itu Menunjukkan Itu Itu Antara Guru besar Iks Propatria Sama Iks Bereka Kerasa Itu Kayak Saudara Jadi Sering Diundang Waktu Latihan Kita Di Merpati Guru Besar Iks Propatria Itu Datang Ke Merpati 45 Jadi Gitu Untuk Teman Teman Saudara Saudara Yang Penasaran Jadi Ceritanya Ada Karena Ada Pertemanan Jadi Ya Propatria Sama Iks Bikrasa Sangat Baik Sekali Hubungannya Itu Sangat Baik Kalau Iks Propatria Itu Tiongwa Asli Gurunya Ya Cina Asli Kalau Iks Bikrasa Sakti Bapak R. Toto Itu Jawa Asli Ya Oh Ya Jawa Asli Siap Jawa Bikrasa Terima kasih.